Pertemuan sesama muslim itu bisa bentuknya Hakiki, bertemu langsung Atau berpapasan, atau bertemunya Hukmi Secara hukum, dia dihukumi bertemu Walaupun tidak bertemu langsung Secara virtual dan semisalnya Maka disunahkan memulai dengan salam Karena sunnah seorang muslim Kalau bertemu dengan saudaranya, dimulai dengan salam Wallahualam Jazakumullah Khairzat Atas jawabannya disampaikan Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Saya mau bertanya Amalan apa Yang utama Dan harus saya lakukan Selama di dunia, agar di akhirat Saya tidak termasuk orang yang bangkrut Karena banyak orang Yang merasa dirugikan oleh Perusahaan yang saya pimpin Karena ada oknum yang jahat Di dalam perusahaan Yang membawa kabur uang perusahaan Mengakibatkan Banyak nasabah Merugi dan tetap Meminta saya sebagai pimpinan Perusahaan tersebut Untuk bertanggung jawab Namun sampai sekarang Saya belum bisa mengembalikan Karena dana yang dibawa kabur Nominalnya besar Mereka minta pertanggung jawaban Mereka juga meminta pertanggung jawaban Walau di akhirat Saya khawatir Saya meninggal Dan belum bisa mengembalikan Dana mereka Mohon arahannya Satu Zagumullah Khairan Ya Zagumullah Khairan Atas pertanyaannya Saya tidak tahu ya Apa yang Anda lakukan Bisnis seperti apa Tapi kalau misnisnya itu Adalah bisnis Mudarabah Sistemnya mudarabah Ya Saling mengasih Modal Anda mengasih modal Saudara Anda juga Mengasih modal Maka disini Kalau sistem mudarabah Kalau seandainya Salah satu pihak dirugikan Maka pihak lain juga ikut rugi Ya Tidak boleh Satu pihak Misalnya menang Kerugian dari pihak lain Ya Maka ini tidak Tidak boleh Ini adalah sistem mudarabah Ya Maka Tidak boleh ya Kalau misalnya Saya mengajak orang Misalnya berbisnis Ya berbisnis Ayo kamu Nanam modal di perusahaan saya Nanam modal di perusahaan saya Kamu nanti dapat untung sekian Dapat untung sekian Ini namanya mudarabah Ketika dia tidak mendapatkan untung Maka masing-masing Pihak itu menanggung kerugian Sesuai dengan sebesar modal Yang dia Dia keluarkan Ya Sebesar modal yang dia keluarkan Misalnya Saya mengeluarkan 10 juta Ya Kemudian ada teman saya Mengeluarkan 20 juta Misalnya Ada lagi yang mengeluarkan Ya 70 juta Misalnya Maka Yang 70 juta Ya Menanggung risiko Ya Kerugiannya Sesuai dengan modal yang dia keluarkan Yang 10 juta juga menanggung Risiko kerugian Sesuai dengan modal yang dia Dia keluarkan Maka tidak boleh ini Ditanggung Kerugian ini Oleh satu orang saja Makanya tidak Tidak boleh Ya tidak Tidak boleh Haram hukumnya Di dalam Di dalam Islam Makanya kalau jika Seandainya tadi yang dimaksudkan Bisnis yang dimaksudkan tadi Adalah bisnisnya semacam itu Mengajak orang join Di perusahaannya Nanam uang Kemudian nanti bagi hasil Maka itu harus Ditanggung juga Sebagai mana keuntungan Dinikmati Seperti itu Kerugian juga harus Ditanggung secara Bersama-sama Sesuai dengan Pursi Modal yang ditanam Di perusahaan Tersebut Maka jika seandainya Anda meninggal Misalnya Dalam posisi Dalam posisi Hal semacam ini Maka insya Allah Anda Dan Anda juga berusaha Untuk mengembalikan Uang-uang Apa namanya Nasabah Anda berusaha juga Ingin mengembalikan Maka insya Allah Insya Allah Hal ini tidak mengapa Hal ini tidak Tidak mengapa Selama tadi Sistemnya muda robah Dan kodalullah Ada musibah Orang membawa kabur Uangnya Maka masing-masing Menanggung kerugian Sesuai dengan Besar modal yang Mereka keluarkan Dan Anda juga berusaha Juga untuk Apa namanya Berusaha Meminimalisir Kerugian yang Terjadi Dengan mungkin Mencari pelakunya Atau Aset apa yang Bisa ditahan Sehingga Meminimalisir Kerugian yang Yang ada Allah Alam Jazakumullah Khair Atas jawaban Yang disampaikan Pertanyaan Selanjutnya Mungkin ini sudah Sempat terjawab Kemarin Assalamualaikum Afan Ustaz izin bertanya Apakah dalam Islam ada Solat tolak balak Dalam bulan Sofar Ya Jazakumullah Khair Atas pertanyaannya Bahwasannya Solat-solat itu Sudah dijelaskan oleh Nabi SAW Di dalam Hadis-hadis beliau Maka Solat-solat Solat-solat sunnah Selain solat wajib Ada namanya Solat sunnah rawatib Ada solat sunnah Gaira rawatib Kemudian Ada solat Solatul idain Sebagian ulama Mengatakan Solat idain itu Ada solat sunnah Ada namanya Solatul istisqa Ada namanya Solatul kusuf Ada namanya Solatul duha Ada namanya Solat tahajjud Solatul tarawih Ada namanya Solatul mutlaq Solatul mutlaq Ada namanya Solatul jana'is Solat Jenazah Kemudian ada namanya Solatul istikharah Ada namanya Solatul tawbah Kemudian Ada namanya Solatul duha Disebutkan oleh Para ulama Sebagian mengatakan Solatul isyrak Maka Inilah Solat-solat sunnah Yang dianjurkan Solat sunnah Dan yang ada pun Selain itu Tidak ada Keterangan nas Solat-solat Selain solat Yang saya sebutkan tadi Termasuk Dengan yang ditanyakan tadi Setahu saya Tidak ada dalil Yang menjelaskan Adanya solat Sunnah Tolak Tolak balak Setahu saya Tidak ada dalil Yang menjelaskan Masalah-masalah ini Allahu'ala Pertanyaan selanjutnya Masih dari penanya Yang sama Kemudian Ustaz izin bertanya Apa Yang dimaksud dengan Arba Mustakmir Di Bulan Sofar Iya Bisa diulangi Putannya Apa yang dimaksud dengan Arba Mustakmir Di Akhir bulan Sofar Iya Dizakumullah Akhir Atas pertanyaannya Iya Apa yang dimaksud dengan Arba Mustakmir Di bulan Bulan Sofar Iya Ahlu'ala Menjelaskan Bahwasanya Yang dimaksudkan Arba Mustakmir Kita tahu Bahwasanya Orang zaman Jahiliyah dulu Memiliki Keyakinan Yang luar biasa Pada bulan Bulan Safar Ya Keyakinan Pada bulan Bulan Safar Ya Yaitu Mereka meyakini Bahwasanya Bulan Safar itu Ya Memiliki Berbagai macam Apa namanya Musibah Atau Balak Nah maka Di antara Yang sering Terkena Kebiasaan Di masyarakat kita Dengan istilah Arba Mustamir Arba Mustamir Itu dari kata Arbia Itu hari Rabu Maksudnya Hari Rabu Terakhir Dari bulan Bulan Safar Yang dipercaya Sebagian orang Itu sebagai Turunnya Balak Ya Sebagai turunnya Berbagai macam Balak Ini yang disebut Dengan istilah Arba Mustamir Arba Mustamir Itu sebagai Turunnya Balak Atau Yang istilahnya Kalau orang Di luar Kalimantan Istilahnya Rebo Wekasan Semacam itu Maka Ini Keyakinan Oleh sebagian orang Yang mana Keyakinan ini adalah Keyakinan yang teliru Keyakinan yang tidak Tidak tepat Kenapa Karena Nabi S.A.W. Mengatakan Tidak ada Hal semacam itu Tidak ada Semacam Semacam itu Karena semua Bulan itu Sama Dari bulan Muharram Sampai Bulan Julhijjah itu Sama Tidak ada Bulan itu Di antara bulan-bulan tersebut Yang membawa Membawa Kesialan Membawa Kesialan Maka semua bulan itu Sama di dalam Islam Maka tidak boleh Seseorang Mengaitkan Kesialan Dengan Satu bulan Tertentu Yang mana Zaman dulu Orang jahiliyah Mereka juga Mengaitkan Berbagai macam Penyakit itu Pada bulan Bulan Safar Pada bulan Bulan Safar Sehingga Orang-orang jahiliyah Dulu Memiliki keyakinan Bahwasanya di bulan Safar itu Juga Bulan-bulan Yang Berbagai macam Diturunkannya Musibah Dan ini Dilarang oleh Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. Menjelaskan Di dalam Banyak hadisnya Tidak ada Tata'iyyur Semacam ini Tata'iyyur Mengaitkan Sebuah Peristiwa Sesuatu Yang jelek Dengan bulan Ataupun Dengan hari Yang ini Disitirahkan dengan Tata'iyyur Di dalam Islam Dan ini Tidak boleh Maka semua bulan Di dalam Islam itu Semuanya Baik Tidak ada Bulan Yang membawa Sial Tidak ada Bulan di hari-hari Tersebut Membawa sial Semuanya sama Di sisi Allah S.A.W. Dan ini Cuma Tata'iyyur Keyakinan yang Tidak benar Mengaitkan Keburukan Atau Kejelekan Sesuatu Pada bulan Bulan Safar Allah Bisa diulang pertanyaannya Izin bertanya Bagaimana Menasehati Anak Yang sudah Mulai Berbohong Mengaku Sudah Salat Padahal Belum Mengaku Merojaah Lima Kali Padahal Baru Dua Kali Ketika Ketika Diancam 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 Siksa Neraka Maka Anak Itu Kalau Ditanamkan Takut Kepada Allah S.W.T Maka Dia akan Menghilangkan Sifat Kadib Pada Dirinya Kemudian Yang kedua Adalah Seorang Orang Tua Memberikan Contoh Juga Kepada Anaknya Selalu Menepati Janji Ketika Berjanji Sama Anaknya Jangan Juga Orang Tua Ketika Melarang Anaknya Berdusta Tapi Dia tidak Menepati Janji Ketika Menjanjikan Kepada Anak Anaknya Maka Tepati Dengan Itu Sang Anak Tua Belajar Dari Orang Tuanya Baik Itu Secara Teori Dan Secara Praktek Belajar Langsung Dari Orang Orang Tua Maka Tanamkan Kepada Anak Itu Bahaya Besarnya Dosa Berbohong Atau Berdusta Maka Penting Bagi Kau Muslimin Mengajari Anaknya Dari Sejak Kecil Katakan Yang Batil Batil Ini Batil Ini Salah Ini Benar Ini Yang Betul Katakan Jangan Tidak Disamar Samarkan Jelaskan Ini Salah Ini Yang Batil Ini Yang Hak Ini Syirik Ini Yang Betul Metuhidkan Allah Dari Sejak Kecil Tanamkan Karena Musuh Muslim Itu Berusaha Pendidikan Anak Itu Agar Disamaskan Anak Tidak Boleh Memponis Dari Sejak Kecil Ini Salah Ini Benar Ini Baik Ini Buruk Ini Salah Di Dalam Islam Sudah Dijelaskan Mana Baik Mana Buruk Mana Benar Mana Salah Maka Orang Tua Wajib Menjelaskan Kepada Anaknya Ini Benar Ini Salah Dengan Siksa Api Api Jelaskan Jangan Bilang Berdusta Tunak Kalau Bisa Dihindari Kalau Bisa Jangan Berkata Kata Dusta Dengan Kata Kata Yang Sama Jelaskan Dari Sejak Awal Bahwasanya Itu Adalah Salah Itu Adalah Batil Dan Ini Adalah Benar Jangan Disamaskan Kepada Anak Anak Tersebut Wallahu Allah Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Anda Mau bertanya Apa Hukumnya Kita Memanjangkan Rambut Apakah Itu Sunnah Atau Mubah Dan Bagaimana Jika Kita Memanjangkan Rambut Dengan Niat Meniru Nabi Apakah Saya Mendapatkan Pahala Jelaskan Atas Pertanyaannya Pertama Memanjangkan Rambut Itu Hukumnya Mubah Hukumnya Mubah Dan Hukum Mubah Disini Dilihat Kondisi Masyarakatnya Kalau Seandainya Urupnya Di masyarakat Tersebut Orang Panjang Rambut Orang Panjang Rambut Tersebut Urupnya Jelek Konotasinya Jelek Di masyarakat Maka Sunnahnya Anda Adalah Memendekikan Rambut Anda Sunnahnya Adalah Memendekikan Rambut Rambut Anda Kalau Seandainya Panjang Rambut Kondisi Di sebuah Masyarakat Misalnya Dianggap Orang Nakal Dianggap Tidak Bagus Dianggap Tidak Rapi Dianggap Tidak Baik Maka Sunnahnya Anda Memendekikan Rambut Anda Tapi Jika Seandainya Urufnya Di sebuah Masyarakat Kondisi Di sebuah Masyarakat Orang Panjang Rambut Itu Biasa Biasa Saja Maka Tidak Masalah Disini Hukum Sifatnya Mubah Adapun Alasan Memanjangkan Rambut Karena Mengikuti Nabi S.A.W Maka Ini Harus Dilihat Kenapa Nabi S.A.W Memanjangkan Rambut Karena Adatnya Kaumnya Pada saat Itu Memanjangkan Rambut Rambut Sampai Ke Bahu Sampai Adatnya Pada Nabi S.A.W Berusaha Mengikuti Adat Kaum Kaum Selama Tidak Bertentangan Dengan Syari Syariat Maka Anda Melihat Bukan Dari Sisi Memanjangkan Rambut Adat Kaum Kaum Maka Anda Lihat Kalau Adat Di Kaum Anda Orang Yang Tidak Senang Panjang Rambut Maka Disini Anda Sesuai Dengan Sunnah Ketika Anda Memanjangkan Rambut Disini Anda Sesuai Dengan Sunnah Kenapa Karena Anda Mengikuti Nabi S.A.W Mengikuti Adat Kaum Kaum Yang Selama Tidak Bertentangan Adat Tersebut Dengan Syariat Syariat Islam Ada Orang Memanjangkan Rambut Karena Nabi Duh Pernah Memanjangkan Rambut Maka Disini Tidak Dapatkan Pahala Sunnah Karena Memanjangkan Rambut Itu Bukan Sebuah Sunnah Tetapi Kalau Anda Melakukan Demikian Kena Cinta Dengan Nabi S.A.W Anda Mendapat Pahal Dari Sisi Cinta Kepada Nabi S.A.W Bukan Dari Sisi Memanjangkan Rambut Rambut Bukan Dari Sisi Memanjangkan Rambut Rambut Tentu Saja Ini Dengan Syarat Tadi Ketika Adat Di Sebuah Kaum Tersebut Tidak Mengapa Orang Berambut Panjang Tidak Dikatakan Orang Tersebut Orang Yang Nakal Atau Semisalnya Maka Biasa Di Adat Kaum Tidak Masalah Tidak Masalah Orang Memanjangkan Rambut Tapi Jika Sebaliknya Adat Di Sebuah Kaum Bagusnya Dipotong Bagusnya Dipendekkan Maka Sunnahnya Dipotong Atau Dipendek Dipendekkan Karena Anda Di sini Bersesuaian Dengan Nabi Sallallahu Sallam Yaitu Sesuai Dengan Adat Kaum Selama Tidak Menyelisi Syariat Allah Alhamdulillah Atas Jawabannya Disampaikan Mungkin Anda Bacakan Pertanyaan Terakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mohon Bertanya Pak Ustad Tentang Bisnis Yang Modalnya Dibawa Lari Seperti Penanya Di awal Tadi Yang Modalnya Dibawa Lari Oleh Salah Satu Partner Usaha Yang Saya Tanyakan Kerugian Tersebut Ditanggung Bersama Berapa Ukurannya Karena Saya Mengalami Seperti Penanya Tadi Modalnya Sebesar 100 Juta Dibawa Lari Oleh Salah Seorang Oknum Tersebut Dan Apakah Itu Berarti Yang Membawa Lari Punya Hutang Kepada Pemilik Modal Karena Yang Membawa Lari Hanya Menjalankan Usaha Tersebut Dia Tidak Ikut Menanam Modal Mohon Nasihatnya Ustadz Yang Jelas Yang Membawa Lari Penipu Dia Wajib Mengembalikan Ada Berapa Ketanggung Kerugian Disesuaikan Dengan Besaran Modalnya Contoh Misalnya Modalnya Ada 100 Juta Dibawa Lari Misalnya 80 Juta Tersisa 20 Juta 80 Juta Ini Di bawah Saat itu Kita Ngumpulkan Uang 100 Juta Misalnya Kemudian Dia Ambil Di bawah Lari 80 Juta Yang Tersisa 20 20 Juta 20 Juta Juta Dibagi Uang Yang Tersisa Dibagi Dengan Jumlah Banyaknya Modal Yang Ditanam Misalnya Persentasi Yang Menanam Modal 30 Juta Dari 100 Juta Itu Maka Dari 20 Juta Ini Akan Lebih Besar Daripada Persentasi Yang Menanam Modal 10 Juta Misalnya Saya kasih Contoh Ada Orang Modal 10 Juta 30 Juta Dan 70 Juta Ada Tiga Orang Partner Anda Tiga Orang Disini Anda Punya Modal 70 Juta Ada Teman Anda 30 Juta Ada Satunya 10 10 Juta Uang 100 Juta Dibawalah Lari Yang Dibawalah Lari Berusaha Sebesar 80 Juta Misalnya Maka Ada Tersisa Misalnya Dari Uang 20 Juta 20 Juta Ini Ketika Anda Bagi Anda Bagi Maka Bagi Sesuai Dengan Jumlah Modal Yang Dimasuk Dimasukkan Maka Bagian Yang 70 Juta Ini Lebih Besar Ketika Dia Mengambil Di 20 Juta Sampai Itu Bagian 30 Juta Ini Lebih Besar Daripada Bagian 10 10 Juta Dan Lebih Kecil Daripada Yang 70 Juta Sesuai Dengan Presentasi Modal Yang Dia Tanam Semacam Itu Tapi Dibagi Masing Semuanya Menanggung Kerugian Ketika Ada Nanti Didapatkan Orang Yang Membau Lari Tawbat Kemudian Dia Mengembalikan Sebagian Maka Dibagi Sesuai Dengan Jumlah Presentasi Modal Yang Dia Tanam Wallahualam